Halo, Assalamualaikum semuanya, Shiva Kennedy disini Hai sobatnya Shiva, kenalin aku Shiva Kennedy, selamat datang ya Disini aku bikin banyak video, silahkan ditonton Aku juga bikin banyak playlist, 1, 2, 3, 4 Sebenarnya banyak lagi sih, jadi dikepoin aja ya Happy watching Oh iya, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya Biar dapet pemberitahuan setiap kali Shiva Kennedy upload video baru Hai, makasih teman-teman yang udah mampir ke channel Youtube Shiva Kennedy Pasti ya tadi dapet pemberitahuan dong setiap Shiva Kennedy upload video baru Kalo misalnya kalian udah hidupin loncengnya Nah, bagi teman-teman yang baru nemu channel Shiva Kennedy dan belum subscribe Silahkan subscribe dulu ya, karena gratis kok Dan teman-teman nantinya akan dapet pemberitahuan setiap kali Shiva Kennedy upload video baru Nah, sesuai dengan judulnya, hari ini Shiva pengen sharing ke teman-teman semuanya Tentang perjalanan dari dulu gimana Shiva Bisnis, gimana mulai jualan Dan Shiva disini juga pengen kasih tau Atau ngasih saran ke teman-teman yang mungkin ingin mencoba berbisnis Apalagi di masa pandemi yang penuh dengan ketidakjelasan ini Hmm, siapa tau hal itu juga berguna untuk teman-teman yang pengen belajar berbisnis Karena pengalaman itu adalah hal yang paling berharga ya Jadi Shiva ingin share hal yang berharga itu kepada teman-teman Ya, kita tau di masa pandemi ini sebenernya banyak kita lihat orang-orang mulai lebih kreatif ya Terutama untuk hal berbisnis Misalnya ada hoodie yang mungkin harganya itu Rp50.000an Tapi bisa disulap jadi hoodie yang kelihatan mahal dan bisa dijual dengan harga Rp200.000an Jadi mungkin hoodie yang awalnya Rp50.000an ini ya disulap untuk desainnya se-estetik mungkin Desainnya custom yang bener-bener gimana pembeli kita mau Terus nanti di-package, packagingnya itu dibikin eksklusif ya Dibikin se-estetik dan se-unyu mungkin Jadi nantinya kalau misalnya ada teman kita yang pengen ngasih kado ke temannya Dengan hoodie yang udah kita package sebagus mungkin tadi Itu bakal lebih senang gitu ya Nah itu salah satu contoh kreativitas yang bisa kita lihat Ternyata kreativitas itu bisa meningkatkan nilai atau harga jual Jadi guys, walaupun aku mungkin teman-teman tau backgroundnya kesehatan Tapi sebenernya aku juga tertarik jadi entrepreneur atau businesswoman ya Tapi aku percaya semua itu pasti melalui proses Kita nggak tiba-tiba langsung boom Tapi kita pasti harus mengikuti prosesnya dari awal Dan belajar sembari melewati proses tersebut Aku pun sering terinspirasi ya sama entrepreneur muda Karena aku percaya sebenernya kita yang muda ya Kayak umur-umur aku atau teman-teman yang lagi nonton video ini Sebenernya kaya akan ide, kaya akan kreativitas Terus kita juga masih punya energi yang lebih full Sehingga kita bisa merencanakan, bisa membuat, bisa menjalankan berbagai hal Kalau bicara tentang belajar jualan, sebenernya aku udah nyoba itu dari SD guys Jadi kalau bisa dibilang dari SD tuh aku nggak terlalu manja sama orang tua Masalah duit jajan Karena dari SD aku tuh udah bisa ngasilin duit sendiri Percaya nggak? Percaya nggak? Jadi gini, dulu ketika SD aku tuh suka minta dibeliin misalnya coklat yang unik, yang enak Terus minta beliin permen-permen yang unik juga Nah itu aku bawa ke sekolah Nggak hanya itu sebenernya, aku juga pernah jualan waktu itu pensil yang lucu-lucu gitu guys Jadi kan ada tuh pensil yang ada gambar, apa namanya, kayak wihidepuh Jadi pokoknya ada mainan-mainannya gitu kan Terus aku minta beliin ke orang tua, aku minta beliin ke mamaku Terus aku tawarin nih ke temen-temen dan temen-temen yang mau pensil kayak aku pasti beli guys Dan harga itu kan nggak terlalu mahal ya dulu Dan mulai dari SD juga, aku itu udah paham gimana rasanya tuh punya tabungan sendiri Sehingga aku bisa nih menghargai uang sedari kecil Jadi kita bukan mendewakan ya, tapi belajar menghargai uang gitu Aku berlanjut sampai SMA Waktu itu aku sekolah di SMA swasta yang pulangnya tuh sampai jam 4 sore Dan kita itu pasti makan siang di sekolah Banyak dari temen-temen aku itu yang nggak bawa bekal dari rumah Sehingga harus beli atau ya beli jajan, beli makanan di luar gitu, di kantin misalnya gitu Dan aku punya saudara guys yang memang jualan kayak donat-donat gula ataupun nasi goreng kayak gitu Dan aku bantuin nih saudara aku yang jualan ini sehingga aku dapet duit jajan juga Lumayan kan, cuma bantu ngejualin terus aku dapet duit jajannya Berlanjut lagi pas aku kuliah Gimana pas aku kuliah? Pas aku kuliah, aku mulai jualan dari semester 1 guys Cuma jualan apa sih? Karena background aku di kedokteran dan kita itu sering banget punya materi yang harus di print nih Lebih enak ya belajar kalau kita tuh coret-coret gitu kan Jadi temen-temen aku itu butuh untuk nge-print PPT dosen ataupun bahan-bahan kuliah Nah akhirnya ide aku pun tertuju pada nge-print Nah kebetulan aku tuh punya printer Temen-temen aku banyak juga yang nggak punya printer Dan mereka itu mempercayakan nge-print ke aku gitu Jadi aku bisa bantu temen aku untuk nge-print bahan yang mau mereka pelajari Atau PPT bahan dosen tadi Dan aku pun bisa dapet masukan Kalau kita bisa mencari peluang Kita bisa berhasil sebenarnya ya dalam hal berbisnis Karena berbisnis itu bukan hanya apa yang kita mau Tapi apa yang mereka butuhkan Nah bukan hanya itu Aku juga pernah berdua bareng temen aku jualan buah potong Percaya nggak? Siva jualan buah potong Iya harus percaya karena itu emang real stories Jadi aku sama temen aku kebetulan dia punya kulkas gitu Dan kita tuh di kedokteran sering pulang sampai sore gitu guys Jadi kayak dari pagi sampai sore kita kuliah Dan makan siang tuh biasa di kampus ya Kebetulan kantin kita itu tutupnya tuh siang seringnya Jadi kita berpikir kita tuh sering kepanasan Maksudnya kayak ya siang nungguin dosen gitu kan Terus kayaknya butuh yang seger-seger dengan cuaca juga yang mendukung ya Maksudnya mendukung karena teriknya gitu Jadi kita punya peluang kita berpikir ide Kenapa nggak kita jualan buah potong Yang siang-siang itu pasti sangat dibutuhkan temen-temen ya Dan aku berdua bareng temen aku itu dari pagi Nyiapin 4 jenis buah yang udah kita beli Mulai dari papaya, ada nanas, ada semangka, ada bongkoang Kita potong-potong paginya Siangnya kita balik ke rumah Dan kita ambil tuh udah didinginin dari kulkas Kita jual ke kelas Temen-temen munggu di kelas Kita bisa jualin itu ke temen-temen sebelum dosennya datang Dan itu semua rata-rata laku guys Jadi misalnya 50 atau 30 potong itu pasti habis Walaupun mungkin ada sisa 1, 2, 3 potong itu bisa kita konsumsi sendiri Selain bisa jualan bisa sehat juga gitu kan Sebenernya bukan dari uangnya sih awalnya Dulu berpikir kayak kita akan belajar bagaimana rasanya mencoba Kita belajar menemukan ide Kita lebih kaya ide dan inovasi gitu guys Kita terbiasa untuk berpikir kritis Berpikir kreatif gitu ya Dan kita belajar melatih mental Bahwa kalau jualan itu nggak usah malu gitu Karena aku terinspirasi kayak tadi Dari entrepreneur muda yang mereka emang action Take action Jadi kita nggak bisa kalau kita mau jadi besar gitu Mau jadi pebisnis yang lebih hebat Kita tuh cuma berangan-angan aja Kita harus take action dari sekarang kayak gitu Jadi emang perjalanan bisnis aku itu sejak dari kecil Walaupun aku belum bisa bisnis yang terlalu besar gitu Tapi setidaknya aku udah mencoba dari awal Nah jaman aku selesai S1 Aku tuh moving forward ke jualan online Menurut aku cukup menguntungkan Aku bisa kasih jajan ke adik-adik aku Dan aku ya setidaknya memotivasi mereka juga Bahwa mereka juga bisa Apalagi guys sekarang itu masih eksis jualan online di Indonesia Apalagi di masa pandemi ini Orang malas keluar rumah Jadi orang lebih memilih langsung ambil HP Sebenernya pesan Kalian yang belum coba Bisa nih coba jualan online dari rumah Gimana sih facaranya? Aku nggak tahu Aku bingung mau jualan apa Dan aku bingung mulai itu dari mana Coba deh bantu Komen di bawah Kira-kira jualan apa ya Yang lagi hit sekarang ini Siapa tahu bisa kasih inspirasi juga Untuk teman-teman lainnya Ayo komen di bawah Nah daripada kamu kebanyakan mikir Gimana kalau kamu cari supplier yang terpercaya aja Terus dia bisa bikin barang Sesuai dengan custom yang kamu inginkan Kamu nggak perlu lagi mikirin proses produksi Sampai pengirimannya Dan semua itu bikin kamu akan lebih Mau untuk mencoba Ah aku kasih tahu ya Ada yang namanya dropshipaja.com Catat oke Dropshipaja.com Jadi di dropshipaja.com ini Tersedia lebih dari 100 produk Yang pengen kamu bikin dan custom sendiri Mulai dari hoodie, kaos, tumbler Pokoknya banyak deh Kamu bisa langsung cek aja di websitenya Dropshipaja.com Kalian juga bisa cari Trend yang memang dibutuhkan saat ini Kalian bisa searching ya Trend untuk fashion itu apa Atau trend untuk bahan custom itu Atau barang-barang custom itu apa Misalnya nih Kalau sekarang lagi banyak produk Kayak casing HP Tapi modelnya itu unik dan estetik Dan pilihan customnya Itu bisa dari kamu sendiri Atau dari customer kamu Lalu tinggal kamu kirim Ke timnya dropshipaja.com Mereka akan print sesuai Dengan custom yang kamu ajukan tadi Kalau produknya bagus Bisa tawarin ke aku ya Siapa tahu aku mau beli Jadi dari segi tahap Menurut aku sangat simple sih Kamu langsung upload Desain yang kamu mau Ke dropshipaja.com Gak ada minimal order Alias kalau cuma satu barang Juga boleh Setelah itu Mulai dari proses produksi Sampai pengirimannya ke customer Itu diurusin sama timnya Dropshipaja.com Dan spesialnya Mereka tuh cuma butuh Satu hari aja Untuk pengerjaannya Kita tuh cuma jualan aja Nawarin aja ke teman-teman kita Tapi wait deh Emang apa sih Kelebihan dropshipaja.com ini Yang bikin aku yakin Yang pertama Mereka itu udah punya Lebih dari 100 ribu reseller Berarti udah banyak yang beli dong Udah banyak yang join Udah banyak yang gabung jadi reseller Terpercaya dong Baik itu dari segi kualitas Proses produksi Sampai pengirimannya Yang kedua Mereka juga menyediakan Materi video Bahkan itu sampai puluhan ya Yang bikin kalian tuh Makin semangat Dan termotivasi Untuk lebih paham tentang bisnis Pelatihan ini Akan mereka kasih satu tahun Walaupun kalian tahu Sekarang tuh banyak banget Online course tentang bisnis Tapi kebanyakan juga Mereka hanya kasih teori Tetapi kalau di dropshipaja.com ini Gak cuma teori Kamu bisa belajar Bisnis secara langsung Kelasnya itu ada Kelas regular Misalnya tentang pemasaran produk kita Terus yang kedua Ada kelas fast track Terus ada kelas closing Ngajarin kamu gimana sih Berhadapan sama customer Yang ya kita bilang Banyak tipenya Terus juga ada Kelas scale up Yang ngajarin kamu Biar punya omset Yang lebih maksimal Dengan keuntungan Yang semakin meningkat Mereka ada kelas yang aktif Jadi teman-teman bisa saling sharing Dan tukar informasi Ya ngebantu juga lah ya Kalau misalnya kita punya Komunitas gitu Kelompok gitu Yang sama-sama punya visi Untuk meningkatkan bisnis Eh masih ada nih yang keempat Margin atau keuntungan Yang kalian bisa dapatkan Itu tinggi Bisa sekitar 50-100 ribu Per produk Disesuaikan juga sih Sama berapa kalian jualnya Yang kelima Mereka itu ngasih garansi Ketika barang sudah sampai customer Dan ternyata mungkin ada sedikit kecacatan Mereka akan retur Dan uang returnya itu Ongkirnya Akan ditanggung oleh Tim dropshipaja.com 5 kelebihan tadi Bisa kamu jadikan pertimbangan Untuk bener-bener meyakinkan diri Untuk gabung di dropshipaja.com Sebenernya di waktu pandemi ini Adalah waktu yang tepat untuk memulai Ya memulai segala hal sih sebenernya ya Karena kalau misalnya kamu takut Untuk memulai Sekarang ini Gak tau lagi kapan bisa kamu mulainya Ditunda-tunda terus Ditunda-tunda terus Mikir lagi Mikir lagi Kelamaan mikir Gak jir-jir Dia dieksekusi Dan aku percaya Tidak semua kesempatan itu Bisa datang Dua kali guys Jadi ketika kamu punya kesempatan itu sekarang Ambil sekarang Kerjakan sekarang So bagi teman-teman yang masih bingung Untuk memulainya Gak punya modal yang besar Kalian bisa cobain Di dropshipaja.com ini Aku saranin Kamu untuk jadi reseller Dropshipaja.com Kepoin website-nya Terus kamu daftar jadi membership Dan untuk biayanya Saat video ini dibuat Pendaftaran yang ada di website-nya itu Adalah Rp150.000 per tahun Setelah kamu udah jadi member Ya udah Tinggal bikin akun jualan aja Di Instagram Atau di e-commerce Dan kamu bisa langsung tawarin Bareng deh dengan kamu Ke teman-teman Tapi 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 apa Tapi-nya Aku sebenernya tertarik Jujur deh Aku pengen Aku tertarik Dengan apa yang Siva bilang Tapi Jujur Aku tuh anaknya gak bisa jualan Literally Aku tuh gak pede Jualan Gimana dong Apa yang salah dengan jualan Justru Kamu harus percaya diri Dan kamu harus bangga Dengan diri kamu Maksudnya ya Kayak Kamu harus semangatin diri kamu Gak semua orang Mau mengambil kesempatan Peluang Peluang belajar Peluang berkembang Kayak kamu Banyak orang yang cuma tidur-tiduran Rubahan di rumah Tanpa bikin apapun Kamu Niatnya udah ada Tinggal realisasinya Selain kamu bisa nambah skill Kamu udah berbisnis Kamu bisa dapat income dari sana In the end of the day Kamu akan lebih mandiri Secara financial Dan Kalau menurut aku Jadi reseller di dropshipaja.com ini Punya resiko yang lebih kecil Karena kamu Gak perlu nyetok barang yang banyak dulu Untuk bisa mulai jualan Jadi intinya Disini aku mau kasih Motivasi Mau kasih informasi aja Kepada teman-teman Ujung-ujungnya Keputusan juga ada pada kamu Dan sekali lagi Jangan khawatir Kalau kamu memang belum bisa jualan Karena seperti aku bilang tadi Udah ada disediain nantinya Puluhan materi video tentang bisnis Maupun diajarkan cara berjualannya Jualan itu gampang banget Untuk dimulai Tapi Yang susah itu Meningkatkan percaya diri Untuk kita berani memulai Semoga Kita bisa sama-sama Berproses ya Menjadi entrepreneur muda Yang sukses nantinya Oh iya Bagi teman-teman yang nantinya mencoba Jangan lupa share cerita kalian Di komen kolom bawah ya Ataupun pertanyaan Ataupun apapun Bisa tulis aja di bawah Kita diskusi di bawah Oke Kenapa kita mau membagikan cerita kita Kepada teman-teman lainnya Ya biar kesuksesan itu Tidak hanya untuk diri kita Tapi bisa kita teruskan Untuk orang lain Ayo kita ajak Lebih banyak orang Untuk belajar Seperti kamu juga Oke Oke Mungkin itu aja video kali ini Kalau kalian suka Dengan informasinya Silahkan like videonya Karena like itu cuma 1 detik Dan gak susah Silahkan subscribe Yang belum subscribe Biar teman-teman dapat Pemberitahuan Setiap kali Ship Akin ini Di upload video baru Dan bisa kepoin Website dari DomkshipAja.com Di description box ya Share link video ini Ke teman-teman kalian Biar teman-teman kalian Juga tahu informasinya Don't forget Follow me on Instagram At sdfkndi Sampai ketemu Di video selanjutnya Bye-bye